My name is Agung Wana Rahmawan, you can call me LG. I would like to say thank you for coming to my presentation. The first, I want to tell about my title, my favor. The title is Social Responsible Investment and Foreign Performance Preliminary Finance in Indonesian Industry Daring COPY-19. Kalau di bahasa itu, tanggung jawab sosial perusahaan dan kinerja keuangan, temuan awal di industri Indonesia selama COVID-19. Before we go into the theory, what's the meaning of the picture? Ada yang tahu apakah arti ini? Ya, apa? Mohon maaf, distraction of the road. Oke, seperti yang kita ketahui, in Indonesia banyak sekali road source yang sedikit jalan-jalan yang rusak gitu ya. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah tragedi atau situasi yang ada di Indonesia. Seperti mungkin dari truk-truk yang sangat berat sehingga mempengaruhi dari kualitas jalan. Nah, apa sih syarikat atau company di Indonesia tujuannya dari CSR tersebut? Ini merupakan salah satu proyek CSR yang ada di Indonesia. Ini merupakan sebuah program dari pemerintah atau dari pihak-pihak perusahaan yang memperdayakan tentang kondisi lingkungan di sekitar perusahaannya. Nah, the governor of West Java, Dr. Muhammad Deduan Kalmi, SDUMD, he said that PT. Tirtainvestama are as we know the product aqua atau air suam. Kalau di Malaysia itu namanya air suam, kalau di sana namanya air aqua. PT. Tirtainvestama are as we know the product aqua provides benefits to the village on a regular basis. We hope that CSR funds are used to pave roads as well as the major roads in their business area. Said Kang Amil, said Kang Amil, Ridwan's nickname. It is about introduction of effort, corporate social responsibility atau yang disebut dengan tanggung jawab sosial. Social responsibility is the development of processes for evolution, stakeholders, and environmental demands, as well as implementing program to address social issues. Di setiap syarikat atau di setiap syarikat atau di setiap syarikat itu pasti ada yang dinamakan tentang CSR. Gak ada CSR yang seharusnya ada di dalam perusahaan. Pasti semuanya juga pasti ada CSR di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya di sini ada kinerja keuangan. Forms financial performance is the result or achievement that has been achieved by the company's management, is carrying out its functions, manage the company's assets effectively during an uncertain period. Menurut Lodianto 2013. Jadi kinerja keuangan itu merupakan suatu achievement atau hasil dari evaluasi dari setiap perusahaan. Di mana perusahaan atau syarikat, company itu bisa melihat tentang kinerja si perusahaan tersebut. Apakah benefits atau decrease atau menurun. Selanjutnya di sini merupakan force viewers atau dimanakan bahwa corporate social responsibility ada keterkataikan dengan kinerja keuangan atau form performance. Di mana di sini beberapa katanya itu ada marketing, ada form readability, ada form size, corporate revolution, reality on ship, rhetoric, performance, film, effects, nothing anymore in here. Next, why the author is interested about this paper, you can see that. The first, the cluster one, ada 51 item. Di mana item-item tersebut, yang bisa kita lihat warna hijau, itu financial pom-poms. Itu merupakan sebuah grand teori dari keterkaitan antara CSR dengan form pom-poms. Di mana di cluster satu ada company financial pom-poms, ada corporate responsibility, ada corporate social responsibility, dan corporate social pom-poms. Di cluster dua ada 45 items, yang pertama itu ada CSR pom-poms, yang kedua ada financial pom-poms, yang ketiga ada financial statement, yang keempat adalah form value, dan yang terakhir adalah financial crisis. Dengan kata lain, bahwa saya sebagai autor sangat tertarik dengan judul yang saya akan bahas pada paper ini. Karena dilihat dari first viewer, masih banyak keterkaitan antara judul variable X1 dengan variable X2 terhadap si variable Y. Nah, ini merupakan fenomena sebelum COVID-19. Kita bisa lihat di gambar tersebut, ini merupakan gross domestic product dari tahun 2014 sampai 2019. Di mana di tahun 2014 sampai 2016 itu berfluktu aktif atau naik turun tentang pertumbuhan produk domestik brutal. Di mana di tahun 2014 ada sekitar 5,01 persen, 2015 4,88 persen, 2016 5,03 persen, 2017 5,07 persen, 2016 5,17 persen, dan 2019 5,02 persen. But, di tahun 2020 apakah yang terjadi? Dari COVID-19, bisa lihat di gambar tersebut, company revenue during the COVID-19 pandemic has decreased by Central Bureau of Statistics atau Badan Pusat Statistik yang ada di Indonesia. Bisa dilihat bahwa beberapa syarikat atau company mengalami decrease atau penurunan karena terjadinya pandemi COVID-19 yang tiada henti pada tahun tersebut. Namun, ada sedikit kenaikan itu sekitar 2,6 persen. Sedangkan ada sedikit syarikat atau company atau perusahaan konstan atau tetap stabil di angka 14,6 persen. Nah, it is about framework theory of my VAPR. The first you can see financial management is grand theory for prepoms atau middle theory. Then applied theory is social performance and financial performance. The title is analysis social performance and financial performance. Next, hypothesis the first you can see about hypothesis social responsibility is positive to from performance atau return on asset and return on equity. Nah, ini merupakan research method yang bisa kita lihat. Di sini ada teknik of data, bagaimana cara kita untuk menguasai data atau melakukan teknik sebelum kita menguji dalam sebuah software yang ada di research method ini. Yang pertama, teknik of data ini merupakan teknik kuantitatif dengan menggunakan data sekundari atau data sekunder dengan tujuan data yaitu purposive sampling. Selanjutnya, unit analysisnya adalah unit non-financial industrialized on the IDX 2019 until 2020 was published financial reports, annual reports, and sustainability reports. Gimana dari 500 sampel di IDX, kita mendapatkan 9 sampel yang cocok dengan yang ada di unit of analysisnya. Nah, yang pertama itu ada company ya, company itu berarti syarikat, syarikat aneka tambang TBK, itu bergerak di Basic Materials, ada PT Timah, bergerak di bidang Basic Materials, ada PT Solusi Bangun Indonesia di Basic Materials, PT Semen Indonesia Basic Materials, PT Chandra Astri Petro Semikal di Basic Materials, ada PT Astra Auto Parts bagian non-frimer, PT. PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul di bagian health atau kesehatan, terus ada PT. United Tractors di bagian industrial, dan yang terakhir ada PT. Asset Indonesia di bagian infrastruktur. Analisisnya kita menggunakan 3 analisis yang pertama adalah return on asset dan return on equity, di mana return on asset earning after tax dibagi atau per total aset. Selanjutnya return on equity yaitu earning after tax dibagi total equity, di mana dalam pencarian dari variable Y itu, kita menggunakan analisis CSR di klausi, yang di mana terdapat 91 item yang harus kita cek satu persatu dari setiap perusahaan. Next, ini merupakan result of average CSR per sektor. Bisa kita lihat daripada gambar sektor kesehatan, sektor health yang paling tinggi selama COVID-19 atau selama 2020. Karena pada saat itulah para-para perusahaan di bagian kesehatan itu memproduksikan obat-obatan atau kesehatan untuk menjaga stamina-stamina tubuh yang ada pada diri kita selama COVID-19. Bisa dilihat bahwa di bagian health, di bagian kesehatan, itu merupakan yang pertama, yang kedua ada di bagian industri, yang ketiga ada basic material, yang keempat ada infrastructure, yang terakhir ada non-primer. Next, ini merupakan hasil dari industry distribution of firm performance atau nilai dari return on asset dan return on equity yang ada di setiap perusahaan yang tadi kita seleksi di sampel tersebut. Bisa dilihat mungkin sedikit di bagian grafik. Nah, di bagian grafik return on equity, kesehatan, the first, yang pertama, yang paling unggul pada saat COVID-19. Namun, di bagian return on asset, di bagian infrastructure, itu mengalami penurungan yang sangat drastis. Kenapa? Mungkin dari COVID-19 itu banyak sekali permintaan-permintaan di bagian inspiratuksus tertunda karena penandaan biaya yang sangat terkuras dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, ini merupakan hasil result of regression and robust test analysis, di mana ini merupakan dependent variable dari CRR daripada cerebral ROA dan ROE. yang ada bintang, bintang 2 itu signifikan, kalau misalnya bintang 1 itu signifikan 1, kalau ada bintang 2 di angkanya itu signifikan 5%, yang ada yang 3 itu signifikan 10%. Next, conclusion atau kesimpulannya itu, the higher the presentasi of return on asset and return on equity, of course, the more effective management performs. Di mana, semakin tinggi presentasi dari return on asset dan return on equity, itu akan mendambahkan daya dari manajemen FNC yang ada dalam suatu perusahaan. Furthermore, socially responsible investing CSR, impact on firm performance, but return on asset, especially linked to improvement, lingkungan, human rights, sumber daya manusia, society sosial, dan product responsibility aspect. Dan yang terakhir, yaitu socially responsible investing CSR impact on firm performance, but return on equity, especially linked to society and product responsibility. Alhamdulillah, this paper has was published in ResearchGate, selama kita menunggu kurang lebih satu tahun, Alhamdulillah paper ini bisa dipublis di salah satu website yang ada di ResearchGate. So, implication, the implication of this research is that the proper application of corporate social responsibility can help financial performance, di mana tanggung jawab sosial akan membantu, akan meningkatkan tentang financial performance atau kinerja keuangan. So, the company can implement efficiency management of each of its business activities. For next research development by me, selain itu juga saya sedang meneliti salah satu judul dari the influence of corporate social performance on financial sustainability with ownership as moderating variable can make this journal, this paper, to more perfect and useful to others. So, it's about referency, ada Bradford, ada Krauss, ada Nurhuda, ada Rakima, ada Wardog, Yilmaz, and any more. So, this is my paper, this is my journal, this is my presentation, so I want to say thank you for great attention. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Bisa search aja di Google, research get, nanti ada daripada popper ini. Ya, research get. So, any question about this paper? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, udah cukup. Oh, namarjunalnya, social responsible investing and for performance. Nah, it's about journal saja. Bukan, bukan, yes. Oh, ya, 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 ya. Lupa, ya. Conclusion, location, distribution. Rika. pracy, Rika. Rika-Rika Masih ada Risa Ada satu-satu lagi Dikensi Dikensi